Fidibat lolone masih menemani Anda di Kompas Siang, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu, mengunjungi Lampung untuk kembali berkampanye. Anies dijadwalkan bertemu petani, para saksi, dan relawan di Lampung. Dalam pertemuan dengan petani, Anies membawa agenda memperbaiki tata kelola pertanian di Indonesia agar adil bagi petani dan konsumen. Selain itu, Anies ingin mensosialisasikan kepada para saksi dan relawan agar pencoblosan yang berlangsung dalam sebulan ke depan tak luput dari perhatian para saksi dan relawan. Akan membahas persoalan pupuk, harga jual gabah, irigasi, hal-hal seputar pertanian bersama dengan para petani. Setiap orang yang mendapatkan amanat jadi presiden selalu membawa kebaruan. Dan setiap hasil pemilu ada, lalu ada kebaruan. Betapa ruginya bangsa ini kalau setiap ada orang baru tidak bawa kebaruan. Justru pemilu adalah kesempatan untuk memperbaharui perjalanan bangsa ini. Di hari ke-48 kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengunjungi Jawa Timur. Salah satu agendanya yakni menghadiri haul Masyaik ke-21 di pondok pesantren alias sini, Pasuruan, Jawa Timur. Caimin menghadiri haul Masyaik ke-21 di pondok pesantren alias sini dengan didampingi wakil ketua umum PKB, Sekjen DPP PKB, serta beberapa ulama dari Jawa Timur. Menurut rencana, kegiatan Muhaimin akan dilanjutkan dengan sowan kepada Kiai Bahar di Kraton Pasuruan. Setelah itu, Caimin akan bertolak ke Probolinggo untuk bertemu ulama dan pelaku ekonomi kreatif. Terima kasih telah menonton!